Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, anugrah dan damai sejahtera Di dalam Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kita semua Salam jumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi 21 April 2021 bersama saya, Pendeta Daniel Suyarno Sebelum bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa Dalam anugrahmu Bapak, kami mensyukuri anugrahmu, serta memohon kiranya perenungan kebenaran firman Tuhan Yang menjadi terang dan pelita bagi jalan kami sekaligus makanan jiwa kami Dan dengan kuat kuasa rohol kudusmu memampukan kami untuk mengerti dan memahami Serta kesanggupan untuk memelihara dalam perjalanan kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Amin Bacaan Renungan Firman Tuhan saya ambil dari Kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 Bacaan Renungan Firman Tuhan saya ambil dari Kitab 2 Korintus 4 ayat yang berbunyi demikian Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita perlu terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Demikianlah Firman Tuhan berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan dan memeliharanya Sehingga terpuji nama Tuhan Yesus selama-lamanya Haleluya Kekasih-kekasih Tuhan berdasar pada 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ini saya memberi tema renungan Yaitu selalu berpengharapan dalam Tuhan Selalu berpengharapan dalam Tuhan Saudara Kita bersyukur karena diperkenankan Tuhan menikmati waktu Tuhan di pagi ini 21 April 2021 Bagi kamu wanita khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya Saya mengucapkan selamat merayakan hari Kartini Tentunya kita tahu pada kalimat Habis gelap terbitlah terang Yang merupakan buku kumpulan surat-surat yang ditulis Ratian Ajen Kartini Kumpulan surat tersebut dibukukan pertama kali pada tahun 1911 Oleh C.H. Abindanon Yang berjudul Dor Dwistemis Tot Lij Ratian Aju Kartini Atau Ratian Ajen Kartini Yang lahir pada Tanggal 21 April 1879 di Jepara Dan wafat pada tanggal 17 September 1904 Beliau berumur 25 tahun Namun karyanya sungguh mencengangkan Mencengangkan dunia Bahkan juga bangsa Indonesia Yang telah memberi gelar kepahlawanan Pada Ratian Ajen Kartini Yaitu pahlawan nasional Karena beliau berjasa dalam memperjuangkan Emansipasi wanita Walaupun perjuangan beliau tidak sempat Dirasakannya sendiri Atau bahkan melihatnya secara fisik Tetapi sangat berguna bagi generasi kemudian Hal ini terjadi karena Ratian Ajen Kartini memiliki Cara pandang ke depan Yang sangat visioner Selalu berpengharapan dalam Tuhan Adalah suatu upaya Ajakan Dan secara aktif Dan terus menerus Mengusahakannya untuk memiliki harapan Dalam Tuhan Sang sumber harapan itu sendiri Bacaan kitab 2 Korintus 4 ayat 6 Adalah bagian dari surat Rasul Paulus Pada jemaah di Korintus Yang bertujuan untuk mendorong umat Untuk tetap percaya Dan kokoh dalam pengharapan Dan berkarya bagi Tuhan Terang Dan cahaya adalah sebuah lambang Atau simbol yang sudah lama dipakai Baik Baik Kesusahteraan profan Maupun dalam kesusahteraan Keagamaan Kalau terang atau cahaya Menjadi lambang segala suatu yang baik Maka kegelapan melambangkan suatu yang buruk Ketika banyak orang berpikir Bahwa salib Kristus Merupakan penderitaan Yang tak berkesudahan Salib tidak dapat membuat orang bahagia Paulus memberi penjelasan Bahwa orang Kristen harus mengimani Bahwa salib Kristus merupakan keselamatan Dan mampu memberikan kehidupan yang kekal Dalam gelap terbitlah terang Kata ini merupakan penegasan Sebuah Firman Tuhan Atau firman Allah sendiri Jika banyak orang beranggapan salib Adalah kutukan Paulus mau menjelaskan Bahwa salib adalah sumber kehidupan Sumber kemenangan Sumber kebahagiaan Bagi yang mau memikulnya Hidup dan berjalan dalam terang itu Seperti hidup dan berjalan dalam Kristus Karena di dalam Kristus lah Kita berulih terang Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Terang kemuliaan Tuhan Yang nyata Dalam diri Yesus menjadi sumber keselamatan kita Yesus telah mengalahkan maut dan kegelapan Dimana kemenangan ini Menjadi jaminan Bagi orang percaya Untuk berulih kehidupan kekal Maka hidup di dalam Dan bersama Yesus adalah Jalan satu-satunya Untuk berulih terang kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kekal Itu sebabnya Sekalipun sepertinya di masa depan Kehidupan kita kelihatan kabut tebal Seperti tidak ada jalan keluar Janganlah kehilangan harapan Kita mesti percaya Bahwa terang Tuhan Pasti akan terbit Karena firmanya Dari dalam gelap Akan terbit terang Tugas dan tanggung jawab kita Adalah Mampu Menunjukkan identitas kita Sebagai pengikut Kristus Di tengah-tengah dunia Seperti yang Yesus sendiri katakan Atau Yesus sendiri perintahkan Demikianlah Hendaknya terang bercahaya Di depan orang Supaya mereka Melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Bagaimana Matus 5 ayat yang ke-16 Mari Kita tetap berpengharapan Dan melakukan tugas kita Dengan penuh sukacita Mari kita berdoa Bapak surgawi Dalam menjalani kehidupan kami Berilah pengharapan hidup Mampukan kami Tuhan Hidup dalam kasih setiamu Bahkan dalam kabut kegelapan sekalipun Beri kami pengetahuan dan pengharapan Bahwa dalam kegelapan akan terbit terang Sehingga iman kami tetap kokoh Di dalammu Dan tetap hidup dalam sukacitamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih kekasih-kekasih Tuhan Mari selalu berpengharapan Dalam Tuhan Sekalipun ada Tabut pekat Merintangi pandangan Masa depan hidup Dan pengharapan kita Tetap semangat Dan selalu sukacita Dalam Tuhan Selamat berkarya Semoga berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memampukan Dan memberkati Kita sekalian Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati